Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur Kali ini saya berada di kawasan Bundaran Jambang N.I. Yang ada di Mendawai, tepatnya di jalan Hasanuddin dan jalan Panglian Antasari Kalau mereka ingin melakukan motovlog sore hari, Ngabul Murid, suasana sehari kota Pangkal Landun Inilah dia, suasana Pangkal Landun di sore hari, tepatnya di Mendawai dan sampai dengan kampung baru Ya, sebelah kiri kita ini adalah pasar Ramadan, yang ada di jalan Panglian Antasari Akhirnya di Persimpangan dalam Perwira dan dalam Panglian Antasari Inilah dia, suasana Oke, kawan-kawan ada yang merindukan suasana ini Nah, ini dia, suasananya Sebelah kiri kita ini adalah kampung Sega, keurahan Mendawai Semalam ada kawan-kawan yang request kebaulas dari Mendawai ke arah kampung baru Oke, akhirnya saya bisa wujudkan pada hari ini Kebetulan lagi ada misi, lagi ada bisnis yang saya lakukan di kelurahan baru Jadi, saya sekalian meng-vlog di sepanjang jalan ini Di sepanjang jalan antara Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Baru Inilah dia, suasananya Tepatnya di kawasan Pasar Lama Pangkal Landun Atau Pasar Indra Sari, Indra Kecana maaf Di depan kita ini ada Pertigaan Kalau ke kanan ini adalah Jalan Ranggasan Trek Yang bisa ke arah Istana Tuning Ke arah lapangan termilik Ataupun ke arah Mendawai Sebelah kiri kita adalah Terminal Sumai Bila dia, suasana Oke, di depan kita ini Di sebelah kanan adalah rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Barat Nah dia, rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Barat Nampak megah bukan? Iya Sebelah kanannya adalah rumah Jabatan Waringin Barat Setelahnya ada Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Sebelah kanan kita ini adalah Lapangan Semangat 45 Oke, kita memasuki Pertigaan Alun-alun Istana Kuning Kita memasuki Alun-alun Istana Kuning Kawan-kawan Ini adalah Alun-alun Istana Kuning Salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Pengalambun Pusat UNKM Dalam menjanjakan produk-produknya Kita ke arah Jalan Pangeran Antasari atau ke arah Pasar Baru Kita berada di kawasan Markas Kodim Kodim 1014 Pangkalan Bun Inilah dia suasana Markas Kodim 1014 Pangkalan Bun Oke, kita memasuki kawasan Mastir Sirajul Muntabin Mastir Sirajul Muntabin Seperti sebelah kiri kita ini Nah, ramai Banyak sekali orang menjajakan menu-menu Berbuka puasa Inilah dia suasana pasar di Sirajul Muntabin Nah, kita sekarang berada di Pasar Indra Sari Inilah dia kepadatan Pasar Indra Sari Di Pasar Indra Sari ada perempatan Di kawasan ini termasuk kawasan macet Seperti pada sore ini Ini kan lumayan padat Jadi kawan-kawan yang melintasi jalur ini Darap bersiap-siap sekiranya menghadapi kemacetan Inilah dia suasana Simpangpat Jalan di Pasar Indra Sari ini Kalau ke kiri ke Pasar Indra Sari Lurus ke jalan Sukma Aryan Inggrat Kita ke kanan ini jalan Uda Saib Oke, kita ke arah jalan Sukma Aryan Inggrat Oke, kawan-kawan Inilah suasana jalan Sukma Aryan Inggrat Tepatnya di kawasan Masjid Nurul Hikmah Kota Pangkalambu Ini nampaknya rame juga Karena ini adalah Pasar Ramadan Yang ada di Masjid Nurul Hikmah Nah, ini dia Ada bapak polisi sedang menjaga juga Oke, kawan-kawan Kita memasuki bar ujung Tepatnya di kawasan Bantilan Jalan Sukma Aryan Inggrat Semua dia suasana Baru ujung Jalan Sukma Aryan Inggrat Coba kita ke arah kiri Di perempatan ini ya Kalau lurus ini ke jalan Ahmad Yani Ke Lampu Merah Ahmad Yani Ke kanan ke arah jalan Apa namanya? Kita ke arah kiri ini Ke arah jalan Gm Arsat Sekaligus closing Di sekitaran Bundaran Tudung Saji nanti Oke, kawan-kawan Kita mau masuki Kawasan Pasar Tembaga Ex-Pasar Tembaga Tepatnya di depan Jadung Baung Di kawasan ini ada juga Pasar Ramadan Oke, kawan-kawan Kita sekarang memasuki Kawasan Bundaran Tudung Saji Di depan kita itu adalah Kawasan Bundaran Tudung Saji Sebuah ikon Sebuah ikon Kerajinan yang ada di Kota Waring Barat Bapaknya di Pangalanggung Untuk aspresiasi Adanya kerajinan khas Di daerah ini Mungkin itu saja Perjalanan kita Motovlog Mungkin itu saja Motovlog Sore hari Romadom Antara Mendawai Ke Kelurahan Baru ini Antara Jalan Pangeran Antasari Sampai dengan Jalan GM Arsad Kelurahan Baru ini Demikian Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Mohon kritik Saran dan masukannya Agar kami bisa Mengembangkan Channel ini lebih baik Terima kasih sudah Menyaksikan channel ini Tetap dukung Terus dengan Comment dan subscribe Dan sharenya Agar kami senantiasa Bersemangat Menciptakan konten-konten Yang inspiratif Dan menarik Lainnya Oke Salam sukses Bersemuanya Bye Bye